hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan hari ini ada L300 masuk keluarnya roda makan luar kamu lihat ini yang luar ini yang dalam yang luar halus ini sebelah luar jadi gitu keluarnya jadi untuk hari ini saya akan menyetel ini berarti ada penyetelan yang salah pada chamber ada yang kurang pas pada chambernya hari ini saya menyetelan pakai manual memberikan cara manual manual tek manual pakai filling kalau pakai filling kan mudah kan maksudnya enggak perlu alat-alat yang canggih gitu kalau pakai alat ada yang dipakai komputer di sana tapi kan kalian enggak nggak bisa nyetel sendiri kalau pakai alat kalau pakai filling kan bisa bisa diterapin di rumah lagi tuh nah nanti saya setel chambernya sini mengganjel sim ini nanti dibelikan simnya nah karena ini roda makan luar berarti perlu penambahan sim diingat kalau roda makan luar itu perlu penambahan sim sim jaranan atau sim sayapnya nanti di sini kalau roda makan dalam berarti simnya perlu dikurangi itu segitu aja itu untuk L300 kalau untuk kayak koldesel itu kan enggak ada kan enggak ada penyetelan kalau chamber kalau L300 ada jadi kalau roda mau makan luar tak ulangi roda makan luar berarti simnya perlu ditambah nanti tak tambah ini roda makan dalam perlu dikurangi jadi gitu nah kemudian nanti rodanya tak rotasi sama yang belakang tak rotasi sama yang belakang jadi kan eh kalau kamu habis nyetel chamber nanti rodamu rotasiin yang kanan taruh kiri biar makanya rata gitu kemudian kamu lihat beberapa beberapa bulan beberapa minggu atau beberapa bulan kamu lihat makannya itu sudah rata apa enggak nah kalau masih kalau masih ada sedikit makan luar berarti tambah lagi simnya jadi gitu pakai film itu gitu kan di kita harus berapa bulan ketika cek Oh sudah rata berarti penyetelannya pakai filmnya pas gitu kalau pakai film jadi kalau pakai alat beda kalau pakai alat cestel cek di alat normal terus pasti sembuh nanti tapi kalau pakai filling kamu perlu tambah sim mempunyai satu kemudian kamu cek lagi berapa minggu lah dua minggu kamu cek rodanya udah makan rata apa enggak kalau udah rata berarti penyetelan simnya udah pas pakai filmnya udah pas jadi gitu ini tak eh tak bongkari kamu simet saja Bagaimana nanti non sambil dibelikan sim chamber ini masih ini tak bongkari kamu cekadar ya dikendorin aja kan jangan sampai lepas jadi ini simnya nanti taruh sini dua ini sudah dikendorin jangan sampai lepas jangan lupa bawah habis didongkrak ya bawah didongkrak dan kendorin lagi ini kemudian dipasang kayaknya gini lepaskan namun seru sudah masukin udah dikencengin masukin kemudian 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 selamat menikmati kan sudah selesai jadi tadi itu rodanya kemiringannya gini yang kiri terlalu gini jadi makan luar nah saat ditambah sim sudah gini sedikit yang sana roda yang sebelah kiri tak taruh belakang jadi tak rotasi jadi yang makan luar tadi tak taruh belakang jadi yang depan sudah bagus jadi kamu kalau sudah benerin ban makan luar makan dalam jangan lupa dirotasi kalau yang ditaruh di belakang dibalan dulu kan kalau mau taruh di depan yang belakang dibalan dulu dirotasi dibalan dulu ini ya sudah alhamdulillah sudah oke tadi juga tak cek dengan anak sudah oke juga jadi gitu jadi kalau pakai manual kalau kalian ngecek pakai manual yang pakai filling tadi tadi tak tambah 2 kayak gini simnya ini agak tipis ini gak sampai 1 mili kan ini 0,60 tadi 60-70 mili 0,70 mili lah jadi tak kasih 2 karena makanya agak parah yang sebelah kiri lagi tak kasih 2 di angan-angan kalau kalian gak punya alat pakai filling ya tambah ya kalau makan luar simnya perlu ditambah kalau makan dalam simnya perlu dikurangi segitu aja jadi gitu ini semoga tidak ada kendala lagi tadi tak cek sudah oke dengan alat jadi kalau pakai manual ya pakai filling-filling gitu aja kemudian nanti kamu buat berjalan beberapa minggu 3 minggu kamu lecek apakah sudah oke makanya berarti filling kamu berarti bagus seperti gitu kalau masih ada makan sedikit perlu tambahin lagi kalau makan luar oke semoga bermanfaat bagi kalian video ini ini sim jaranan sim chamber sim sayap itulah kalau ngaranin caranya seperti tadi didongkrak dikendorin pasang oke terima kasih kan buat kalian yang telah mampir ke channel kami menyaksikan video ini semoga sedikit banyak bermanfaat bagi anda terima kasih ambil sisi baiknya sisi buruknya buang saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh